Apa yang harus dilakukan ketika suaminya adalah KU daerah dan istri sudah sadar bahwa penyimpangan-penyimpangan itu termasuk pengambilan persenal. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, nasihat. Itu jelas Ammar Ma'ruf Nehi Mungkar mengingatkan dengan cara yang halus jika memungkinkan. Ini pun juga relatif ya, tergantung kondisinya. Kalau dia latar belakangnya mubale, ya harus diterangkan dalilnya. Contohnya ditanya, mana dalil dari Rasulullah atau dari para sahabat, para ulama, yang mewajibkan sadaqah selain zakat. Lalu diperinci, diwajibkan jumlahnya, mirip zakat. Itu pasti tidak ada dalam Quran, dalam hadith, dalam ungkapan para fukoha misalkan. Seorang penguasa resmi pun, khalifah pun tidak ada yang seperti itu dari zaman dulu. Dan tidak ada ulama yang terkenal, apalagi ulama madhab, ulama Aimatul Arba'ah atau misalkan Mekah Madinah, Syekh Abu Sama Abdul Zahir, Syekh Umar Hamdan dan lain-lain. Tidak akan ada seperti itu. Kalau sunnah itu sunnah. Penguasa resmi saja tidak boleh. Bahkan memaksa itu adalah sifat, apa namanya, sebagaimana pajak. Sebagaimana pajak, menyamai pajak yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jadi itu yang perlu disadarkan, satu. Kedua, dihukumnya dulu. Hukumnya tidak boleh, itu bid'ah, itu haram. Yang kedua, disadarkan betul kalau itu tidak ada dalilnya. Kalau itu bid'ah. Berarti, panjenengan mas telah menolong, membantu, melancarkan. Siapa yang membantu, melancarkan, umpama dia tidak berbuat yang sama, maka hukumnya, dia mendapatkan kiriman dosanya orang yang melakukan itu. Di situ ada unsur bid'ahnya, unsur haramnya, dan unsur menganiaya. Menganiaya di mana? Orang tidak mampu, tetap dipaksa. Bahkan dibebani, bahkan dianggap hutang. Berarti itu kalau seorang penguasa, dia telah memberatkan rakyatnya. Kata Rasulullah, siapa yang telah memberatkan, maka oleh Allah pasti diberatkan. Di dunia, ataupun di akhirat. Maka diingatkan itu, barangkali bisa sadar. Kalau ini sudah jelas salah, menurut dalil. Kok ikut melancarkan, berarti ta'awun. Alel ismi wal udwan. Telah menolong, ikut andil, ikut bersaham, dalam melakukan sesuatu yang buruk. Ini dilarang agama. Yang ketiga, disadarkan lagi. Uang itu kalau sudah dikumpulkan, untuk apa? Wah, untuk sabi lillah. Oke, menurut anda. Tapi sekarang kita bahas, betul nggak untuk sabi lillah? Apakah sebaliknya? Satu, untuk mengkafirkan umat yang lain. Melakukan dosa besar. Dua, untuk memecah belah umat Islam. Memfirkohkan diri, lalu merasa terpisah dari yang lain. Ini berarti memfirkohkan, memecah belah umat. Ini, ini pelanggaran besar dalam agama. Bukan sabi lillah, itu-itu, rasabi litawud. Sabi yang membawa kepada kehancuran. Hancuran masylam, itu. Belum lagi, kalau dilihat, apa naknya, penggunaannya. Mubadir apa bukan. Israf apa tidak. Sokok sana, sokok sini. Dipakai untuk nyokok sana, nyokok sini. Riswah yang haram. Dipakai juga berbisnis-bisnis yang tidak jelas. Bukan orang yang bisa dipercaya. Coba kalau mau melek para KU itu. Kejadian-kejadian di atas itu. Di Jakarta, di Jawa Timur, di mana-mana. Kebun, apakah tanah, dan lain-lain. Rata-rata menjadi masalah bersengketa. Karena apa? Karena yang menjalankan, ya, banyak yang tidak amanat. Banyak yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting kenyang, penting senang. Sehingga uang persenannya, jamaah di bawah itu, tidak jelas ke mana arahnya. Ke mana arahnya. Banyak yang dislewengkan. Banyak yang digunakan terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan untuk kepentingan seseorang. Waliyyadubillah. Lebih dari itu, ya, amar wa'ruf kurang-kurangnya. Yang kedua, ya, terus sikapnya diperbaiki, semakin solehah. Servisnya, akhlaknya diperbaiki. Kemudian doanya terus-menerus. Fa'insya Allah, dari situ mudah-mudahan Allah membuka hati suami anda. Baik.